Selamat datang kembali di Nox Game dan kali ini kita akan bermain Genshin Impact lagi dan disini kita akan melanjutkan tentang Statue of Wind Nah Statue of Wind sendiri kemarin sudah di upload ya untuk part pertamanya dan kali ini adalah part kedua Oke langsung saja yang ini kita langsung jalan menuju rumah para Goblin Nah disini dapat satu Check map lagi dan ubah lagi Oke lanjutkan perjalanan Disini abaikan musuh ya lewati saja musuhnya Disini apal lumayan Dan ini tempatnya cukup tinggi Jadi pantai-pantai saja untuk memilih jalan Oke itu lokasinya ada disitu ada warna Oke sip dapat satu lagi Kita ganti lagi Dan lanjutkan lagi Oke disini abaikan saja Dan disini ada di bawah Silahkan turun saja pelan-pelan Dipaskan Lalu paskan lagi Dapat lagi Dapat lagi dan disini teleport saja ya Teleport ke atas atau ambil teleportnya dulu Nah untuk disini Untuk disini tadi itu ada Ini ada ini Ada apa yang ungu ini Eh yang warna ini patung ini Silahkan yang kayak hantu itu untuk digiring saja ke sini Lalu ini otomatis aktif Oke dan disini menuju portal Ujung dunia Kita akan masuk Marcus Rip Nah disini manjat saja ke atas Lihat disini tempatnya Ujung dunia Oke disini mekaniknya sama seperti biasa Empat Dipaskan ke target Disini silahkan diteleport Tinggal dilompatin saja disini Sip Dapat lagi Dapat lagi Dapat lagi Dapat lagi Dapat lagi Nah disini Nah disini harusnya ada ya Cuma saya sepertinya udah pernah dapet Jadi Jadi Udah Udah Abaikan saja itu Oke kita lanjutkan lagi Perjalanan Yang Sangat panjang Disini Disini kalau yang belum aktifkan telepore Silahkan tekan dulu Dan disini perhatikan ya Sudutnya Cari yang kita cari yang paling pas Oke ya Oke ya Sebelah sini ya Sebelah sini ya Bisa di cek di map Sebelah Sebelah bawah telepore Sebelah bawah telepore Oke loncat kesini Lalu manjat Dan ada di sebelah kanan Dan ada di sebelah kanan Oke disini harus manjat Disini manjatnya hati-hati ya Jangan sampai jatuh Nah disini juga lumayan ada chest Sampai jumpa Nah lumayan portalnya buka lagi Kalau yang sudah dibuka Langsung saja telepore bisa ke situ Sampai jumpa Sampai jumpa Ya monsternya Kita panjat saja Nah Nah untuk AOP nya itu ada sebuah situ Tinggal dilompat selanjutnya kita ke tebing lagi lokasinya ada di bawah dan ada beberapa monster juga tinggal direpor saja kalau sudah bunuh monsternya kita coba targetkan ke sana kalau sudah ada yang aktif teleponnya silahkan langsung ke situ selamat menikmati dan sambil mengambil itu bisa ambil quest juga selama 60 detik itu harus mendapatkan chest yang di atas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan lebih baik selamat menikmati selamat menikmati silahkan disini untuk memperhatikan sudutnya diperhatikan sudutnya itu dipaskan soalnya kalau gak lepas itu bisa meleset sip selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati